Pos penjagaan di Markas Polda, Sumatera Utara diserang dua orang terduga teroris. Penyerangan terjadi pada pukul 3 pagi tadi saat dua anggota polisi sedang piket di Mapolda, Sumut. Penyerangan terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dua anggota piket Aitu Martua, Sigalingging dan Brigadir E Ginting berada di pos 2. Aitu Sigalingging sedang beristirahat di pos sedangkan Brigadir E Ginting berjaga di luar. Secara tiba-tiba keduanya diserang oleh dua orang pelaku. Aitu M. Sigalingging tertusuk pisau dan tewas karena kehilangan banyak darah. Kemudian pelaku mencoba membakar ruangan pos. Brigadir E Ginting kemudian meminta bantuan pertolongan dengan berteriak kepada personil Brimov yang bertugas di pos jaga 1 pintu masuk Mapolda, Sumatera Utara. Anggota Brimov dari penjagaan pos 1 pintu masuk Mapolda memberikan bantuan dan melakukan penembakan peringatan pelaku masih mencoba menyerang. Tiga anggota Brimov lainnya bergerak cepat dan menembak satu orang terduga teroris yang akhirnya tewas. Satu terduga teroris lainnya ditangkap dalam keadaan hidup. Terima kasih telah menonton!